Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Mahkamah Persekutuan hari ini menanggungkan keputusannya berhubung isu pelembagaan yang dikaitkan dengan siasatan SPRM terhadap Hakim Mahkamah Raiwan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Mahkamah Tertinggi Negara yang dianggotai tujuh hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara, Tengku Maimun Tuan Mat, akan menetapkan tarik lain untuk menyampaikan keputusan mereka berhubung permohonan rujukan pelembagaan oleh Haris Ibrahim dan dua peguam lain. Terdahulu hari ini, panel itu yang dianggotai oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abang Iskandar Abang Hashim, serta Hakim Mahkamah Persekutuan, Muhammad Zabidin Muhammad Diyah, Rozaria Bujang, Nalini Padmanatan, Vernon Ong Lamkiat dan Harmin Darsing Dawid Dahliwal, mendengar hujalahan lisan daripada pasukan peguam untuk ketiga-tiga pemohon serta ketiga-tiga responden. Tiga responden itu ialah SPRM dan Ketua Pesurujayanya, Azam Baki, serta Kerajaan Persekutuan. Peguam Malik Imtia Saurwar mewakili Haris dan dua lagi peguam Nur Ain Mustafa dan Serikan Pilai, manakala Peguam Kanan Persekutuan Liu Hong Bin mewakili SPRM, Azam dan Kerajaan Persekutuan. Rujukan permohonan adalah isu, sama ada pihak pendakwaan boleh memulakan proseding Mahkamah Jenayah terhadap Hakim yang sedang berkhidmat di Mahkamah Lebih Tinggi dan sama ada pihak pendakwaan boleh memulakan proseding Jenayah terhadap Hakim tersebut. Pada 19 Julai, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan Haris, Nur Ain dan Serikan merujuk isu penumpangan ke Mahkamah Tertinggi Negara. Ketiga-tiga pengamal undang-undang itu memohon jawapan daripada Mahkamah Tertinggi berhubung soalan rujukan untuk menyelesaikan tindakan undang-undang utama mereka yang masih belum selesai di hadapan Mahkamah Tinggi. Pada 6 Mei lalu di hadapan Mahkamah Tinggi, ketiga-tiga peguam itu memfailkan saman pemula berhubung siasatan ke atas nazlan Muhammad Ghazali. Mahkamah Persekutuan hari ini menanggungkan keputusan berhubung dua persoalan perlembagaan itu iaitu sama ada, Suluhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat Hakim Datu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimon Tuan Mat yang mempengurusikan panel tujuh Hakim berkata mereka memerlukan masa untuk membincangkan perkara tersebut.